Intro Saat ini nama Siskai ramai diperbincangkan di media sosial sebab diduga menjadi pemeran di rumah produksi film dewasa yang ada di kawasan Jakarta Selatan Siskai memiliki nama lengkap Francisca Chandra Novitasari Ia merupakan perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur dan lahir pada tahun 1998 Keberadaan Siskai dalam dunia maya mulai menarik perhatian sejak tahun 2018 ketika ia merilis video pendek yang kemudian menjadi viral pada tahun 2019 Isi kontennya seringkali kontroversial dan provokatif termasuk salah satu video di mana ia melakukan prank kepada seorang pengemudi ojek online dengan menunjukkan bagian tubuhnya yang tidak senonoh Perempuan 25 tahun itu rupanya juga pernah jadi tersangka kasus eksibionisme di kawasan Yogyakarta International Airport atau Bandara Kulon Progo Meskipun pekerjaan sebenarnya dari Siskai tidak diketahui dengan pasti ia pernah mengungkapkan bahwa ia menghasilkan uang dari penjualan konten di situs OnlyFans Dengan penghasilan tersebut Siskai mengklaim memiliki rumah dan kendaraan Menurut data polisi, pendapatan Siskai mencapai 2 miliar pada tahun 2020 dan 2021 Namun untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan ia memilih untuk hidup sebagai nomaden dan pernah tinggal di sebuah kos-kosan di condong catur Yogyakarta Video itu sudah lama saya buat 6 bulan yang lalu Namun viralnya baru kurang lebih November, akhir November tahun ini Karena emang saya suka Saya suka, saya ada dorongan untuk menunjukkan atau show off Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!